Halo bosku selamat sore ini kali ini kita habis kupas bahan batu cempaka merah ya bosku nah ini dia bahan merah begini itu kurang lebih bahannya seperti ini ya bosku kalau kalau masih bahan dia terlihat hitam jadi tidak tidak langsung merah ya bosku lagi-lagi saya jelasin di sini kalau untuk bahan dia tidak ada apa namanya kepastian dia bisa saja zong bisa saja dia jekot namanya main bahan itu banyak sekali resikonya bosku jadi bahan-bahan itu tidak selalu apa namanya tidak selalu dapat merah begini ya jadi dia itu bisa saja apa namanya zong ya seperti seperti ini saya tunjukin ini ada beberapa nah seperti ini kan dia ini putih dia tidak tidak dia sesampingnya merah nah ini tidak tidak bisa diolah karena daging merahnya itu sedikit tapi kalau daging merahnya lebih tebal dia bisa diolah bosku nah yang bahan-bahan seperti ini kita kita ambil bagian merahnya yang di bagian atas sehingga dia bisa jadi merah seperti ini ya bosku ya bahkan kalau bisa potongnya udah benar itu malah dia ada nampak giwang begini nah ini ini bahan cempaka jadi ini naturalnya bosku nah kalau contoh bahan bahan apa namanya bahan zong itu seperti ini ini nah dia waktu masih terbungkus masih kulit begini dia itu kalau di center merah namun setelah dipotong dibelah itu dia putih bening begini warnanya enggak tidak beraturan ya nah seperti ini nah jadi kalau mau main dari istilahnya dari bahan batu calcedoni ini ya memang ada resikonya bosku kalau kalau apa namanya kalau tidak kuat tidak kuat dengan resikonya lebih baik beli beli yang udah jadi yang seperti ini nah memang bahan calcedoni itu dia penuh tantangan bosku nah ini saja seperti ini dari bahan merah saja masih aja ada yang kuning yang malah jadi warna kuning ini bagian tengahnya jadi dari bahan yang merah tengahnya masih ada yang warna kuning begini nah kalau video video kemarin saya bilang kalau bahan calcedoni itu tidak apa namanya tidak warna merah terus karena tidak full warna merah dia kalau pinggirnya merah pasti ada tengahnya kuning sangat jarang sekali batu calcedoni itu ini ya apa merahnya full sangat jarang sekali dan kadang-kadang kita sudah prediksi bahan itu merah kadang-kadang bisa jadi oran seperti ini ini orangnya bosku ini kalau dihabisin di sini makanya jadi ini kuning ke oran-orenan atau sering dikatakan tuh redis oran enggak jadi dia merah ya bosku nah Hai ini kita tadi potong bahan kurang lebih satu kilo itu cuma jadi ke satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh 11 piece ya itulah makanya satu cincin itu dihargai terus paling murah 150 250 bahkan sampai ada yang satu juta lima ratus ribu bosku kalau dia bagus merah pedas dan diorang bosku nah seperti ini dia dia merah terang terus giwang ya nah ini masih pola kasar aja udah merah terang begini apalagi dia sudah jadi cincin nah maka jadi lebih permatanya lebih bernilai ya bosku nah itu saja ulasan cempaka merah hasil hari ini ya bosku selamat jumpa kembali sehat selalu sampai jumpa di video berikutnya jangan lupa subscribe channel ini ya bosku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati